bismillahurrahmanurrahim ini bagus apa enggak beli di teman ya Bismillahurrahmanurrahim nah bagus mas bro nah terima kasih terima kasih mas ya isi sammen saya beli bagus ya oke ini saya beli di salah satu teman saya ya ini bisa beli di saya enggak popo tak dolmane ini tak jual lagi boleh kalau ambil 10 saya grosir ya bisa kalau bisa ambil sensor-sensor apa aja saya kasih nomor teman saya w atas saya ya nomor saya 0812 5939 2562 Oke nomor otomotif Oke ngomotif selamat menikmati selamat menikmati sensor yang saya beli ini itu dalam keadaan normal semua ya normal standar semua gak ada yang mati seperti yang saya pernah beli 5 full pump Mio J atau Mio M3 ya itu isi full pump nya mati semua ada disini mas Bruna ini ada 5 saya kumpulkan mas Bruna ini oh bukan ini nah ini ya ada 5 ya 1 2 ya 3 4 5 ya nah ini masih ada O-ring nya ya ini beli di online full pump ya tapi isi semuanya ini mati saya cek ya saya komplain katanya mau diganti tapi kenyataannya gak diganti ya beli di salah satu akun apa namanya akun itu loh wah aplikasi itu loh ya tapi memang orangnya kurang amanah ya jadi saya sekarang jadi sampean misal beli online sampean misalnya harus kenal orangnya dulu ya seperti saya ini sekarang beli sama teman ya disini saya membeli apa aja ya nah ini walaupun segini mas Bro tapi uangnya wah jutaan rupiah mas Bro gak ngorong ya mas Bro disini ada saya beli merk ini ini namanya sensor map ya sensor map buat Mio J Vino Fi X-Reader Solu GT Xeon Fi dan New Fiction atau N-Mac ya bisa ya ini sensor map ya ini ntar saya buatkan video sendiri ya sekarang kita ke pembahasan saya ambil IC full pump itu 10 PC ya kita hitung 1 2 sebentar 2 nah ini 3 4 5 6 7 8 9 kurang 1 kurang 1 ini 1 nah ini 1 kurang 1 mas apakah ada apakah cuma 9 gak mungkin 9 kurang 1 kurang 1 carikan dulu nah ini 10 ya walaupun ini merk lokal disini ya namanya best best part best best part ya ini merk lokal tapi fungsinya kita cek satu persatu ini ada 10 ya kita cek satu aja ya buat membedakan kalau memang satu nyala berarti semuanya nyala ini di luar video ntar saya cek semuanya tapi buat video saya cek satu aja ya wah ini isi full pump mas ini isi full pump ya ini yang mati semua ini yang mati semua ya ada 5 6 kemudian ada yang agak normal dan ada yang normal nah disini saya akan membedakan ya mas bro sammen harus mempunyai alat scanner canggih alat scanner manual maksudnya mas bro ya scanner manual tapi canggih ya oke pasang positif agi dan negatif agi ya ini sesuai arahan di buku panduan oke kemudian tampilannya kayak seperti wah masuk joss ini ya joss ini oke kemudian pasang soket ya soket besar pasang ini untuk sammen misal alat canggih gak bisa gak buat tes tes IS IC IC ini kemudian cari kabel yang namanya IC full pump ambil nah ini ini di setiap kabel ada namanya masing ini buat cek IC full pump oke kita lanjut cek IC full pump saya contohkan di punya saya yang normal ya mas bro contohnya seperti ini positif agi sebelah kiri negatifnya sebelah kanan ya negatifnya sebelah kanan kemudian di di kabel ada namanya IC full pump disini juga ada namanya IC full pump ya nah kemudian kaki tiga masukkan disini mas bro nah baca buku panduan ya kemudian tekan tombol push maka ketiga led ini akan nyala ya bersamaan jika berkedipnya pijar begini mas bro nah ini namanya IC full pump bagus normal baik dan jos ya ini satu oke matikan kemudian IC yang agak sedikit lemah yang mana ini nah ini nomor dua oke ini kedipannya berbeda ini masih bisa dipakai ya yang ini tetap masih bisa dipakai tapi agak lemah ya oke tekan tombol push nah kedipannya beda ini kedipan tidak pijar mas bro ini masih bisa dipakai ya di motor masih bisa dipakai kadang tapi kadang motornya itu apa berbet gitu ya pokoknya melemah tidak baik ini ya ini agak agak melemah atau tidak baik menurut saya ya yang baik seperti di nomor awal tadi nomor satu tadi ya oke kita offkan oke kemudian yang mati kita kita sikronkan ya yang mati ini beli di isi apa full pump di online yang mati seperti apa ya oke positif sebelah kiri negatif sebelah kanan masukkan di namanya IC full pump ada namanya sendiri ya kemudian tekan pombol push nah lednya nyala semua tidak bergedip ini tandanya IC full pump mati ya oke oke ngecek satu-satu durasi videonya panjang ya oke kita ini sebagai contoh aja ya kita bedel atau kita buka satu aja ya kita buka satu aja IC full pump ini kebetulan belanja di teman saya sendiri kalau gak salah orang Jakarta ya itu ya kalau gak salah orang Jakarta oke kalau mau dia jual alat injektion alat seperpat injeksi apa full injeksi ya alat-alat injeksi seperti seperpat kayak sensor dia jual ya oke harga patnya wah sekarang itu mahal-mahal makro ya oke positif sebelah kiri masukkan negatif sebelah kanan cek IC full pump ya cek IC full pump kemudian masukkan di sebelah kiri terus ada kaki tiga buat IC full pump bismillah rohim ini bagus apa gak beli di teman ya bismillah rohim nah bagus mas bro wah terima kasih terima kasih mas ya IC samen saya beli bagus oke ini beli di salah satu teman saya ya ini bisa beli di saya gak popo tak dol mana ini tak jual lagi boleh kalau ambil 10 saya grosir ya bisa kalau bisa ambil sensor-sensor apa aja saya kasih nomor teman saya WA ke saya ya nomor saya 0812 5939 2562 oke nono mutu-muti oke bagus mas jos kiriman samen IC full pump jos oke makasih oke kita cek yang lain kita buka yang lain lagi ya dua aja buat mencocokkan ya wah masuk ini 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 bagus ini wah dodoan online ini amanah bos bos jok bos dodoan amanah 5 isi pulpa mati semua di komplain gak dikasih ganti kita kembalikan gak gak ada kabar wes minggat wongis oke di alat modul ada namanya IC full pump kemudian taruh positif sebelah kiri negatif sebelah kanan samen jika membeli di online samen walaupun membeli di online atau tidak samen wajib mempunyai alat scanner manual FI tapi canggih ya wes canggih secanggih canggihnya alat canggih yang harganya ratusan juta atau puluhan juta atau jutaan masih kalah saya sendiri ya manual masih kalah dengan alat manual saya mensinkronkan sendiri saya balik-balik ganti scanner mulai dari scanner yang wes pokoknya 1 juta mari telung juta mari rong juta setengah mari marino harga 3 juta mari yang terakhir harga 4 juta mst400 wes meneng di kuno aku diam gak kota ganti lagi karena bahasanya indonesia enak ya oke saya sikronkan di alat saya nah apakah alat canggih bisa menemukan kabel putus terdeteksi di layar digital di layarnya gak mungkin kalau ini bisa bisa gimana ya ngecek manual mas bro di nonungutumotif banyak ya misal ngecek kabel putus 12 vol hilang kita misal mengandalkan tas pen DC nah misal tas pen DC kan kalau dapat 5 vol kan masih bisa nyala kan belum tahu kita itu 5 vol atau 12 vol kan gak tahu kalau pakai tas pen DC kalau alat manual ini 1 vol 2 vol 0, berapa vol gak ada 1 vol bisa sampai 15 vol 20 vol bisa ini alat manual masuk masuk pengisian sampai walul tetap aktif enaknya di situ oke kita cek yang kedua kalinya beli di online di teman sendiri masukkan di sisi modul alat manual tapi tekan tombol push ada di buku panduan cara-caranya tekan tombol push wah masuk mas ini bagus ini isi full pump kedipan lap-lap-lap-lap gitu dua pijaran berarti joss joss mas ya oke wiss wiss gak saya cek semuanya ya biar durasi gak panjang-panjang oke inilah contohnya isi full pump bagus nah disini saya juga beli ini mas bro apa mana nah TPS grade A grade A grade A TPS ini beli 10 biji ntar saya cek satu persatu tapi saya saya videokan untuk pengecekannya yang normal gimana yang loncat gimana ya ada saya punya TPS loncat insya Allah ada ya saya bedakan ya oke untuk mengakal TPS loncat atasnya gampang mas bro tidak usah diganjel wiss mbentak gano ya nah untuk mengakal misal wah mbent wiss gampang wiss 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 tentang ini kalau dikwkbenom durasi ini panjang oke isi full pump pertama normal yang pertama kedua normal berarti semuanya insya Allah normal amanah yang jual itu amanah ya oke tapi semakin banyak teman semakin banyak rezeki semakin banyak kawan semakin banyak rezeki semakin banyak istri ya ampun mas semakin banyak istri semakin banyak istri tambah mengurangi ekonomi eh poh, menambah ekonomi ya menghancurkan dompet itu ya oke oke untuk pengecekan IC full pump misal kita beli di online alangkah baiknya kita misal beli misal beli apa mana ya sensor-sensor sensor akuator ini kan punya kita wajib memakai alat scanner manual ini mas bro ya di cek di luar misal ya sammen beli alat canggih contohnya yang harganya sammen beli seperepat baru seperti saya ini seperti saya ini ya apakah bisa buat ngecek kita beli alat IC full pump alat canggih bisa bisa ngetes IC full pump gak bisa mas kerusakan IC full pump di motornya alat canggih gak bisa mendeteksi saya tidak menjemjelekkan karena alat canggih buatan dari Jepang bukan arti aku yang ngapak begitu pakai produk dari Indonesia sendiri dari Jawa sendiri contohnya ini produk Indonesia anak kampung orang kampung orang desa tapi kualitasnya sangat luar biasa kualitasnya kegunaan multifungsi 100 in one nah masuk cek sembarang kalir pesen dari nonungutumotif sammen punyailah alat ini saya yakin saya membuat alat ini untuk membantu pemula atau mekanik yang yang kerjaannya sangat banyak ya khususnya di era sekarang injeksi ya injeksi banyak yang trouble saya tak kandani injeksi banyak yang trouble sekarang saya menemukan hal-hal khususnya di jenis Honda di Yamaha itu masih jarang kalau di Yamaha paling isi full pump ya gitu aja kalau di Honda TPS sensor EOT ECT kemudian weh sebuahnya trouble khususnya di perkabelan kalau di Honda mas bro ya di perkabelan wah bikin pusing kenapa dicek scanner canggih sensor semua sensor itu normal semua ya dicek di alat canggih semua sensor normal semua gak ada riwayi kerusakan nah disitu motornya tapi ada trouble nah kita masa harus mengandalkan alat canggih kan gak mungkin alat canggih gak menemukan kerusakannya jadi kita membutuhkan alat manual cara pemakaiannya ada panduan dan juga ada video-video di channel Nenung Untuk Motif ikuti terus ya channel Nenung Untuk Motif agar dapat ilmu-ilmu yang khususnya undai sejos mas bro ya oke ngunotok ya setiap sampe belipat rotak apa aja kalau baru datang sampe cek ya pakai alat ini disini yang buat ngecek rotak ya namanya itu buat cek IC full pump ini mas bro ya buat cek IC full pump ini kemudian tekan tombol push rotaknya nyala apa enggak ya ngecek injektor selenoidnya nyala apa enggak bunyi apa enggak gitu ya oke oke saya akhir sampai disini dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam joss scanner manual wajib sampe punyai sampe ini orang joss ya bukan anu mas bro saya membantu ya untuk mengeluarkan alat ini saya sangat ingin menolong pemula ya ataupun yang master yang belum mempunyai alat manual seperti ini agar bisa mendeteksi semua kerusakan di luar sensor di luar akuator di luar kemampuan yang dimiliki oleh scanner canggih ya itu wajib sampe punyai kalau scanner canggih udah tidak ada mengeluarkan kode reward kerusakan kode error tidak memunculkan nah tapi motor dalam keadaan trouble kita wajib memakai alat satu ini yaitu multifungsi 100 in one ya alat pendeteksi kerusakan pada sistem kerja motor injeksi modul tester scanner manual ya disini ada tulisannya modul tester scanner manual FE full injeksi 100 in one tester scanner manual FE full injeksi perpanduan alat manual tapi canggih yang sangat sempurna untuk mendeteksi kerusakan dengan secara manual jadi lebih mudah dan gampang apakah pad atau sistem injeksi sensor maupun aktuator benar-benar rusak atau tidak jadi alat manual ini mampu mengupas tuntas kerusakannya alat ini sebagai pengganti avodigital sistem DC atau taspen DC dan scanner kelas bawah tapi fungsinya sangat luar biasa memudahkan saat ada trouble di sistem kerusakan pada motor injeksi jadi tidak asal tepat gambar untuk semua jenis tipe motor full injeksi bisa mas bro ya ini dapat antena buat cek pengisian atau masa kemudian dapat soket soket besar dan juga kabel-kabelnya ada namanya masing-masing dan juga dapat soket DLC Honda satu oke dan dapat buku panduan dan dapat stiker dari Nono otomotif Wong Deso mohon dukungannya semoga saya selalu kreatif menjadi orang baik menolong sesama mengeluarkan alat membantu kalau sampai memakai alat ini masih belum paham coba hubungi saya di WA ya mas tolong bikinkan video pengecekan ini insya Allah kalau ada proyeknya pasti akan saya buatkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam joss salam joss